bagus sih karunan depannya yo halo berdaya agung disini dan di video kali ini kita gak akan bahas rekomendasi api saya mau ngajak kalian bernostalgia 4-5 tahun kebelakang ya ini adalah samsung s6 8G saya gak tau penyebutannya gimana ya saya bilangnya s6 8G biar simple ya maklumlah lidah orang jawa api ini merupakan seri flash nya samsung pada zamannya desainnya cakep frame nya pake chrome kemudian udah pake fingerprint di depan btw fingerprint nya ada di hembatten selain itu kameranya juga cakep terus yang bikin hp ini hype pada waktu itu adalah desain layar langkung nya karena pada waktu itu gak ada brand yang pake desain layar langkung kecuali samsung kalau salah koreksi ya komen di bawah nah hp ini menggunakan chipset Exynos 7420 RAM nya 3GB dan yang saya pegang ini memiliki varian internal 64GB nah oke langsung kita bahas dari segi desain nah dari segi desain ini menurutku masih oke lah ya ada kompromis sedikit ya karena emang flagship itu desainnya gak main-main ini di bagian kanan sini ada tombol power ya dan kalau dilihat dari samping gini ya bodinya kelihatan tipis padahal sebenernya ini ya emang tebal karena mungkin dari frame nya ini ya karena desain lengkung layarnya jadi kalau dilihat dari bagian samping kiri maupun kanan itu kelihatan tipis chrome nya aja hanya setengahnya gak ada di setengahnya mungkin chrome nya dan setengahnya lagi layarnya jadi desainnya ini cakep banget bagian kanan ada tombol power kemudian di atas ada garis antena ada microphone dan kemudian ada infrared blaster disini ada sim tray nah untuk sim tray nya ini single sim ya nah untuk sim tray nya ini single sim yang saya pegang ini varian nya single sim jadi gak bisa dipasang yang namanya gak bisa dipasang yang namanya memori card lagi gak bisa di expand nanti kita pasang dulu nanti kita pasang dulu nah jadi buat kalian yang mau expand ini gak bisa ya dan di bagian kiri ada tombol volume bagian bawah ada garis antena jack audio 3,5mm masih pakai micro usb ada speaker kemudian ada ada speaker ada microphone garis antena nah dari bagian depan disini ini ada kameranya kemudian ada sensor disini di kiri ada led nyalakan nih kelihatan gak nah ada led di bawah ada home button sekaligus fingerprint untuk bagian belakang kamera ada kamera kemudian ada flash led flash kemudian di bawah ini ada sensor sensor ini saya jelasin nanti ya dan bagian belakang ini pakai body udah pakai corning gorilla glass 4 kalau gak salah ya depan belakang dan dari segi desain di tahun 2021 masih oke lah ya masih bisa di kompromi dan lagian kalau kita kumpul sama temen-temen itu gelaran beda banget lah ya walaupun di atas bawah masih ada dagunya tapi saya suka sih tergantung selera juga sih desain itu nah kemudian aduh harus mulai ulang tunggu ya kita restart dulu oke ya udah selesai restart jadi langsung kita ke segi performanya ya dari segi layarnya sendiri menurutku masih oke lah di tahun ini responnya masih baik masih bagus dan gak kayak ini ya gimana bilangnya ini desainnya masih cakep lah ya dari segi respon layarnya kemudian untuk scrolling youtube masih bagus dan kalau kalian perhatiin warnanya ini gak tau ya di kamera kelihatan jelas apa enggak kalau secara langsung tuh kelihatan warnanya itu lebih terang lebih hidup ya mungkin gara-gara panel amoled dari samsung ini gak tau ya samsung yang sekarang sama apa enggak tapi dari flagship samsung dulu itu kayak gini terus jadi warnanya tuh lebih kelihatan hidup lebih kelihatan kalau hijau hijau beneran kalau biru biru beneran gitu jadi gimana ngomongnya ya gini juga jadi kelihatan lebih terang lah ya buat kalian yang suka yang sekarang pake hp hp gak pake panel amoled misalnya panel ips terus pegang hp ini pake panel amoled kalian akan ngalamin perbedaan yang sangat drastis nah kemudian kalau untuk multitasking gimana ya kalau multitasking tadi udah tak coba ya jadi kalian gak bisa buka tab banyak-banyak kalau kalian terlalu buka tab banyak-banyak itu nanti jadi hp nya lama-lama kelemot ini lama-lama kelemot ya tadi udah tak coba jadi bisa cuman kalian buka tab banyak ya misalnya kayak gini nah ini masih berapa sih tidak mungkin kalian bisa itu sampai 4-5 tab dan kalau selebihnya kalian nanti akan ngalami penurunan performa ya nanti akan agak-agak delay berapa detik gitu jadi sayang banget kalau mau jadi kalian harus rajin-rajin bersihin tab sih kalau gak kepake langsung ditutup semua atau enggak pilih tab yang mau ditutup itu aja dan kalau dari segi kamera sendiri nanti kita bahas di belakang ya dan seperti yang saya bilang di awal tadi kita akan bahas yang sensor di belakang ini nah ini sebenarnya sensornya kalau kita nge-tag ini ya mana nge-tag nah kayak objek apa ya jam deh nah kalau kita nge-tag gini nah fungsi sensor ini sebenarnya kita aneh si sensornya nah fungsi sensor ini sebenarnya kalau kita tab gini dia akan otomatis nge-jepret fotonya cuman ini udah gak fungsi ya jadi gak bisa oke dan untuk kamera depannya sendiri ini ada fitur yang menarik menurut saya jadi kalau misalkan wajah kalian udah ngedetek sama kamera depan kalian tinggal angkat tangan maka otomatis kamera akan nge-jepret secara otomatis jadi kurang lebih gimana ya nah ini kan udah ngedetek nih udah ada lingkaran kalian tinggal angkat tangan gini maka akan ada timer disini akan muncul timer dan akan otomatis nge-jepret nah itu fitur yang cukup menarik menurut saya oke yang bisa dipakai kalau kalian kumpul sama temen ya kan mau selfie-selfie bareng dan fungsi nya gak ada remote nya ya kan kalian tinggal pake itu aja fitur itu jadi gak bikin repot kalian cukup membantu oke kalau untuk kualitas suara dan audio memang kurang bagus ya ya ini namanya apinya udah second tapi pada zaman itu harusnya ini salah satu audio yang cukup bagus lah ya pada zamannya kalau zaman sekarang udah banyak yang namanya api-api yang audionya jauh lebih bagus dari ini apalagi ini masih mono kan belum stereo ya oke kalau untuk dari segi bermain game ini kita pake buat mobile legend dia dapat settingan di smooth dia bisa setting ke high tapi untuk bagian ultra belum kebuka tapi mode high frame rate udah kebuka ya disini dan waktu saya mainin juga lancar-lancar aja kayak gak ada kendala sih jadi oke-oke aja ini bisa stabil kok di kisaran 40-60 fps lah ya kayak gini dan gak ada yang namanya frame drop ya gak tau sih kalau dipake buat war-war besar ya tapi disini selama ini kita mainin gak ada yang namanya frame drop dan HP nya jadi sedikit hangat sih untuk di bagian belakang kamera sini sedikit hangat kalau dipuat mainin mobile legend oke dan kalau untuk kualitas perekaman videonya kurang lebih seperti ini ya ya ini adalah hasil perekaman Samsung S6 8K ya kamera belakangnya bisa kalian lihat ya bisa kalian nilai sendiri bagaimana hasilnya oke dan ini adalah perekaman kamera depannya ini hasil perekaman dari Samsung S6 8K kamera depan yuk bagus sih kamera depannya yuk oke kesimpulannya HP ini apakah worth it di tahun 2021 menurutku ya tergantung pemakaian sih ya kalau buat pemakaian kayak pemakaian normal sosmed-sosmed aja sih oke-oke aja asalkan gak buat main game dan juga HP nya desainnya cukup premium sih di kelas harga 1 jutaan ya harga second nya aku gak tau ya pasarnya ini berapa pastinya itu harganya di bawah 2 juta karena di online shop udah tak cekin semua itu gak ada yang jualan atau enggak bisa dibilang barangnya langka disini udah ada gak ada yang jual kalau S7 masih ada kalau S6 8K ini langka banget bahkan part-partnya itu udah jarang ada yang jual oke sekian video kali ini kalau kalian suka silahkan like kalau gak suka dislike aja gak apa-apa saya Agung undur diri dan kita ketemu lagi di video berikutnya yup selamat terban cakep sih buat nomor buka masih oke loh ya ya apa apa Terima kasih.